Ya, pemirsa anggota DPRD Kota Jambi, Gencar melakukan reses tahap 1 untuk menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya, Kemas Ferit Alfarelli, menggelar reses di RT11, Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, pada minggu malam 4 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh masyarakat di sekitar RT tersebut dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanepura, anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Ferit Alfarelli, melakukan kegiatan reses tahap 1. Kemas Ferit Alfarelli, yang juga merupakan fraksi Partai Golkar Kota Jambi, mengatakan, kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekitar Kelurahan Telanepura. Dalam kegiatan resesnya, Kemas Ferit Alfarelli menyampaikan, agar persoalan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar dapat segera terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi. Alhamdulillah pada malam hari ini, saya selalu anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil 3, telah melaksanakan reses pada masyarakat pertama, yaitu di Kelurahan Telanepura, Denau Sepin, dan Dapil 3. Banyak aspirasi yang kami terima dari masyarakat, yang insya Allah akan kita rupuskan untuk menjadi sekalang prioritas dalam NAPBD pembahasan di tahun 2020. Saya berharap dan berpesan kepada masyarakat khususnya, yang telah usulannya direalisasi, baik jalan, gerai nasi, untuk sama-sama kita menjaga, agar kualitasnya yang dirakukan oleh PENG itu dapat bertahan lama. Itu dengan cara membatasi contohnya, maksudnya kenderaan-kenderaan yang bertonasi berat dalam lingkungan. Karena yang banyak kita usulkan ini dari masyarakat adalah yang kita realisasi kan jalan lingkungan.